Untuk membuat nasi lemak, cuci bersih 500 gram beras, lalu tiriskan. Panaskan 750 ml santan dari setengah butir kelapa, lalu tambahkan 2 lembar daun salam, 2 batang serai yang dimemarkan, dan 1,5 sendok teh garam, lalu aduk hingga mendidih. Masukkan beras, aduk hingga meresap. Kukus di atas api sedang selama 30 menit hingga matang. Untuk membuat sambal ikan, tumis bumbu halus yang terbuat dari 6 buah cabai merah, 2 buah cabai merah keriting, 4 butir bawang merah, 1 siung bawang putih, setengah sendok teh terasi, 1,4 sendok teh garam, 1 sendok teh gula merah dengan 4 butir bawang merah yang diiris tipis hingga harum, lalu tambahkan 1 sendok makan air asam dan 100 ml air, aduk hingga rata. Masukkan 100 gram teri jengki yang sudah digoreng, lalu aduk hingga terbalut. Setelah diangkat, tumis sambal ulek yang terbuat dari 10 buah cabai merah, 4 buah cabai merah, 2 siung bawang putih, 4 butir bawang merah, 3 butir kemir yang disangrai, 2 sendok teh terasi, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir dengan 3 sendok makan minyak hingga harum dan matang. Sajikan nasi bersama sambal ikan, sambal ulek, 3 butir telur rebus yang dibelah 2 bagian, 100 gram kacang tanah goreng, irisan timun, dan juga kemangi.